kan kemarin juga nyata ada kepentingan jual 11 biji kan lumayan dapat uang 7 jutaan ya terus aja kami kalau seminggu pama udah berhenti dah dia walaupun itu gak mau badotnya berarti cirinya hamil biasanya 2 bulan lagi ngebranak itu udah habis air susu salam jumpa para ngaritar di seluruh Nusantara sebangsa dan setanah air salam ngarit salam tenak mudah-mudahan dalam badan sehat selalu kali ini kembali saya akan mereview kandang kanding dengan sistemnya di Angon udah mulai banyak di kandangnya Pak Udin sehat Pak Udin Alhamdulillah sehat, ketemu lagi ketemu lagi tapi sekarang kandingnya kurang dijual, kurang dijual kemarin 11 ada keperluan lain jualnya kok banyak bah ada keperluan ada keperluan Pak Udin ini kan sekarang kayaknya gak mulai ramai nih di sini nih kayak pernah kanding nih ada berapa tambah tiga tambah tiga tiga kandang tiga kandang jadi ada berapa nih totalnya Pak Udin? kalau keseluruhan ambil 200 lebih 200 ekor yang saya aja yang paling sedikit karena ayu pati jual iku palapas yang paling ujung laut ada sekarang lagi baru kandang baru? baru, baru tiga bulan ini dia baru ada berapa? sembilan jenisnya sama kayak gini sama, gak ada yang beda ngambil bibirnya juga dari sini-sini aja oh dari sini-sini aja emang kalau dari jenis kambing itu kalau jenis yang lain itu gak cocok apa gak senang gitu? ya satu gak mau sibuk yang namanya petani toto itu yang penting kan bisa dirawat yang dekat yang gak repot kalau yang jauh kan takut ada hal-hal yang gak diinginkan seperti pakan gak cocok itu hawa apa kalau ini kan daerah asin udah gak gagal ya istilah jarang kematian setelah apa mau dipindah tempat kadang-kadang disini kalau dibawa ke desa aja gagal masuk angin yang di desa dibawa ke sini ya begitu juga begitu juga gitu tapi kalau ini kan udah sama-sama air asin maka semua juga belinya di lingkungan bukan dari pasar ada setiap hari komisien juga ada tapi kan gak mau kalau disini kan udah kejamin syariatnya keselamatannya itu kalau soal perabatan kan masing-masing ada yang seperti mama kan kurang rawat gitu kalau orang-orang kan yang biasa yang baru begitu lah ini akibatnya kan kurang rawat jadi rasanya lah gak pasti penting ya penting ini mulai beranak udah ada 3 babon yang beranak lagi 3 babon 3, 4 4 jangan 1 nah Pak Udin itu sampai sekarang ini udah berapa tahun Pak Udin menggeluti ternak kambing nih Pak Udin ini hampir 7 tahunan hampir 7 tahun dulu kan sampai udah punya 39 ekor di lelam bawa ke Jawa habis lagi ternak lagi ternak lagi dijual lagi ternak lagi dua kali saya udah ke Jawa itu Pak Udin datang ke wilayah sini itu langsung begitu datang langsung ternak itu enggak tadinya nelayan nelayan udah kewalahan nelayan ah dijajah orang lihat yang punya kambing enak di utara itu Mang Jaya namanya di almarhum terus ya beli satu dengan dikasih yang cacat kakinya kena tambang ya terus berkembang berkembang setahun saya enggak jual kedua tahunnya ya Alhamdulillah kalau dihitung hitung 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 ya begitulah kira-kira ya untuk makan baik-makan nyanglah kalau kemarin ada keperluan istilahnya ya sayang saat ambil sedang hamil-hamil tapi kita namanya kebutuh itu langsung di lelam gitu jadi dulu awalnya itu ini ini nelayan gitu Pak Udin nelayan tolong saya nelayan itu sekarang total tinggalkan jadi nelayan iya tapi sekarang sambil juga mencoba lagi beri ternak pelus oh ternak pelus itu ikut di samping gubuk saya kan jadi merangkap dengan ini ya mana cari kanan tapi agak mending enggak terlalu repot perawatannya pelus jadi bisa seimbang gitu kalau ternak kambing dibarengi sama nelayan gitu jaring ikan mungkin misalnya gitu itu enggak enggak ini Pak Udin enggak bisa gitu bisa-bisa tapi repot udah tua oh tapi sekarang juga kemasan dikali aja di depan untuk pakan pelus ya lebihnya untuk dimakan gitu enggak dijual belikan istilahnya tapi ya saya rasa saya ya nunggu silit kambing juga nemu nemu itu ya enggak enggak itu juga istilahnya enggak enggak kewalahan lah makan-makan aja mah kalau untuk segedar makan lebih dari cukup Pak Udin dari kambing ya perkiraan begitu karena kan kemarin juga nyata ada kepentingan jual 11 biji kan lumayan dapat uang 7 jutaan jadi kan ada keperluan lain gitu ya menolong anak ya katan kita punya sedikit kelebihan kan boleh katakan untuk anak kasarnya ngomong ada kebutuhannya tapi kan enak disini Pak Udin paling cuman buka pintu tahu-tahu pulang sendiri gitu kadang-kadang saya ini udah berapa malam ya 5 pulang sendiri jam 8 jam 9 paling lambat jam 11 malam malam tapi kalau ada hujan enak datang sore-sore juga dia takut si anak hujan ini ada kambing layam dari utara kawin sini nyari perempuan ya itu di luar ada 4 kemarin karena sini pas wayah kawin abis beranak semua tangga juga sebelah timur beranak berapa pas babon udah wayah kawin ya ini anaknya nih itu ada yang satu itu rata ambil beranak semua berarti gak bingung Pak Cekan disini gak bingung Pak Koyar Bim datang sendiri nah itu kalau di luar itu kelihatan kambingnya udah dijual 4.502.000 tapi masih disini ya orang gak pulang ada perempuannya kawin pukulin juga dia gak mau tetap aja disini ini yang di belakang ini nanti ikut jangan juga ini apa gak ini yang mana yang di belakangnya ini ya ikut dibuka malawangnya keluar berarti gak ada yang ditinggal ini Pak Cekan gak ada ini yang kecil ini ya ikut udah ini berapa bulan ini kurang lebih 2 bulan oh 2 bulan udah di ikut ini satunya juga beranak nih tapi ini belum bisa lepas kandangnya gede juga ya tadinya kalau gak dijual makan supaya tenang tapi ini harus sabar nanti berproduksi lagi nih anaknya ini baru bersamaan jadi kalau yang sedang menyusui dimasukan kotak kayak gini di kamar-kamar dipisah kayak gini ini yang beranak kemarin sama beda 3 hari tuh dengan yang kemarin tuh bandut lagi satu ini disini kan banyak kandang Pak Cekan banyak kandang banyak kambing pula gitu itu gak gak salah masuk kamar gak salah masuk kandang temenan walaupun jadi satu kalau yang pulang masing-masing tapi ada tapinya kalau yang sedang kawin dia masuknya kepaksa karena di uber sih tapi kalau keadaan biasa ya enggak walaupun ini bersamaan jadi kesitu ya saya kesini itu juga begitu jadi di lokasi tempat makan itu bareng kalau pulang kandangnya tetap ya sama sanggirang gak digiring datang sendiri dia juga yang sebelah timur itu ya begitu juga dia pulang ya pulang gitu paling kalau musim kemarau begini kita siap air aja siap air untuk minum berarti agak agak kuat minumnya ini ya kalau sore pulang itu pastikan dia yang diburu minum maka lebih tenang dia kan pasti sore pulang karena dia kan gak minum sih tambak asin kalau musim baratan kan tambaknya payau dia minum ditabak-tabak ini jenisnya kambing kacang disini rata-rata ada 1-2 bastoran tapi gak cocok enakan kambing kacang enakan kambing kacang kata orang kalau kambing yang di darat yang dirambat yang diaritkan menang dari sini dagingnya jauh dari segi rasa apa dari segi banyaknya iya segala-galanya kalau di darat kan kelihatannya banyak bagus tapi kan kalau digodoh katanya limpes dagingnya kalau ini kan keren ini anakannya ditinggal ini tinggal belum berani ngelepas nanti sampai 2 bulan baru bisa di setengah bulan lagi ini kan ada hujan melang takut gak bisa pulang ya kalau gak begitu kita sayang namanya anaknya kalau gak dirawat kalau udah bisa makan rumput disebut di sini kalau kendala penyakitnya apa di daerah angin kayak gini setahu saya paling kalau ganti hawa mencret mencret rumput baru itu rumput muda tapi kita siap dumex obatnya cuma dumex gitu aja kalau yang sehari-hari dipakai itu kalau muncul dumex dengan super tektra biasanya itu minumnya gimana langsung dicampur tinggal keberanian kalau kita berani mahal muka murudnya aku kegigit langsung kalau enggak pakai air dikit ini tempatnya itu biasanya itu sampai satu ekor itu sampai berapa biji itu obat kalau jodoh sekali jadi sebiji itu enggak bisa ngulang tapi kalau kelihatan parah pakainya dua dumexnya tapi kalau baru kelihatan nih ini bakal muncul nih kelihatan beraknya langsung aja besok kadang-kadang disekat gitu enggak kadal luar tapi kalau untuk menggemukkan ya ada pelkambing mungkin udah tahu dimana juga pelkambing yang penting di pel aja pelkambing cepat kalau yang badot kan dapat jadi uang nah ini kalau ini kayaknya kan mendung kalau misalnya hujan gimana dia kalau keluar nanti kan lari ke gubuk 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 di tampak itu jarang pulang kalau dekat pulang tapi kalau jauh larinya ke gubuk itu kalau yang indukan sudah bisa kawin udah bunting ini sekarang ada berapa ekor di sini kalau punya saya enam enam delapan dengan yang darah enam indukan enggak yang darah dua setahun bisa berapa kali beranak di kandangnya kalau biasanya dua tahun itu kalau biasa tiga kali dua tahun setahun saya enam ketujuh beranak tergantung kandungan mungkin tapi yang setahun saya itu dua tahun itu tiga saya perhatikan nah kalau misalnya yang masih darah itu siap bunting itu di siap berapa yang darah itu bagaimana badotnya kalau banyak badotnya dia babonya beranak kawin dia ikut dikawin jadi hamil muda tapi kalau kalau bisa jangan kasihan masih kecil udah bunting gitu iya ya gak seperti orang karena kami sisinya kalau berhenti kawin biasanya hamil kalau belum berhenti itu terus aja kalau seminggu udah berhenti dia walaupun itu gak mau badotnya berarti sirinya hamil jadi gitu nantainya Pak dari Pak udin sendiri kalau kegagalannya kalau yang darah paling katanya menggumuhkan badan baru kawin lagi tapi kebanyakan sekali jadi jarang yang 2 kali itu di usia berapa darah itu misalnya kawin 8 bulan 8 bulan udah siap ya iya kan 8 bulan berikut babon sih karena kalau yang itu 20 hari udah kawin 20 hari udah kawin 20 hari setelah melahirkan itu iya kalau ada badannya tapi kalau baru 20 hari itu kalau misalnya terjadi perkawin jadi enggak jadi penting tetap tetap jadi karena apa yaitu cirinya kalau dia berhenti kawin udah hanya sayang nantinya anaknya berhenti uang cuma si nyusuh dia kan udah habis air susunya udah keluar lagi sih biasanya 2 bulan lagi ngebranak itu udah habis air susu berarti si anaknya itu baru nyusuhnya 5 bulan atau 5 bulan setengah hidup hidup tapi agak lambat perkembangannya dulu agak lambat dia kan yang bagus air susu alami kalau air susu kan pesat kejadiannya gitu nanti kalau udah sebulan aja disuntik dulu disuntik di pel baru dia cepat perkembangannya terus kalau pejantan yang mengawinkan itu satu darah dengan anakannya gitu apa gimana kalau di kandangnya basing-basing aja gitu kambing beranak setahun udah mau kawin ya babonya juga kawin gitu tapi pejantannya dilahir dari luar kandang sini apa dari dalam kandang sini ketemunya ketemunya gitu ya sekarang ini saya akan mengeluarkan kambing dia akan sampai sama mengeluarkan kambing lihat aja punya saya kadang dikawin diturun dari jembatannya adanya yang itu lihat laring ini tetap dia nggak mau itu udah keluar ini belum dikeluarkan nih ini sekarang lagi itu belum dikeluarkan nanti sejauh berapa kilo ini ini ya kepinggir laut itu kan kelihatan muter paling yang kedua kilo dia pulang lagi pulang ya fotonya dia burung minum kalau kebetulan aus itu kalau kebetulan aus itu kalau ini baseran ini baseran koprok ini yang merah itu jadi kandangnya berderet ada 7 kandang itu ya itu kesini kandang semua itu ujung laut satu atapnya ada yang pakai karpet ada yang pakai asbest gitu jadi kebanyakan sekarang karpet kan awet kalau asbest kan ada rusaknya kalau karpet enggak kalau enggak kebakar mah duh itu paling baru 20 hari bawang itu anak yang tadi belum kami lagi udah udah kami tadi baru tadi kemarau dari luar itu yang ajak oke terima kasih banyak paham berbagi pengalaman ternak kambing jangan kapok saya juga seneng apa ada pengalaman sedikit banyak kan ada pengarahan juga ininya nih merangkap ini apanya ini namanya pelu sambil nih bumi sambil kambing dengan ini ini kan baru setahun kedua ini udah panen berapa kali panen kalau ini peruskan 10 bulan sekali 10 bulan sekali ya tapi alhamdulillah daripada lelek atau apa patin setahu saya ini daripada Nila ya saya masih kembali kematian ya tapi ini ada nilainya juga apa ini untuk perbandingan yang begitu emang dikasih Nila sedikit satu kalau enggak makanan yang habis yang dimakan dilahkan lumut ada apa kalau beranak dia bertelur ya nanti dimakan itu kalau udah ada sejempol tangan aja